Pada momen pengalaman telekomunikasi kotak bodi supernatural Pada hari ini Kontek-kontek telepon supernatural Dukung kewalaian dan menyatakan Ambilukan pihak-pihak Yang Menyakinkan bahasanya Kontek telekomunikasi ini Bertanggung jawab Bersama kepolisian dan ketentaraan Selama pemerintah nasional Indonesia Menyangkut kepada Aktivitas supernatural Yang melecehkan Kenegaraan Indonesia Dengan perwakilan ataupun juga Perjuangan pembelaannya termasuk juga Dalam satu paket Oleh internet ID666 Irwanko Discovery Kontek telepon Menyatakan bahasanya Hal tentang keluarga negaraan Ataupun patriotik Patriotik Nasional Perlu untuk dikonferensikan Perlu untuk dikonferensikan Oleh internet ID666 Irwanko Discovery Mau saya nama Irwanko Mau saya nama Irwanko Irwanko adalah perwakilan Itu keterkaitan pengalaman Aktivitas kontak Telekomunikasi supernaturalnya Dinyatakan bahwasannya Nameron Korne merupakan Keluarga negara Amtribubi Indonesia Yang seharusnya dihormati Dan diakui Kehidupannya Sebagai Warga negara Peribumi Indonesia Patriotik Nasional Keluarga negaraan Kemanusiaannya Sejak tahun Tahun kelahirannya Hingga tahun Tahun Kedewasaannya Hingga tahun 2021 ini Yang mana Ketep menyatakan Bahwasannya Mencerigakan Aktivitas Supernatural ini Dimanipulasi Ataupun juga Direkayasa Oleh pihak-pihak Yang ingin mendeskritkan Ataupun melecehkan Existensi Kedaulatan Kenegaraan Indonesia Peribumi Di tahun Tahun Perkara Supernatural ini Bahwasannya Saya bernama Erwin Cornell Mengakui Tentang hal tersebut Dan Diinginkan Untuk membuat Pernyataan Bahwasannya Negara Indonesia Memiliki Kedudukan yang sama Di hadapan Hukum internasional Sebagai negara Yang berdaulat Dan Exist Bentuk Status Kepemilikan Tanah airnya Atau senama Orang-orang Peribuminya Orang asli Indonesia Dimana pada Tahun-tahun Perkara Supernatural ini Dibukti Bahwasannya Aktivitas Supernatural Berlangsung Definitif Dimanfaatkan Sekaligus juga Diperjuangkan Pemanfaatannya Oleh Perseturuan Pertemanan Kalangan Orang-orang Pibumi Yang melecehkan Yang melecehkan Atau mendesidikan Kedaulatan Dan juga Eksistensi Kepemilikan Tanah air Orang-orang Peribumi Indonesia Konek Tulu Menyatakan Bahwasannya Nameron Korner Perubangan Pihak Yang memang Berstatus Sebagai Sample Ataupun Juga Contoh Untuk Eksistensi Perkara Supernatural Di dalam Sosial Masyarakat Sebagai Korban Utama Ataupun Juga Kambing Hitaman Dari Perbuatan Perbuatan Para Pelaku Ataupun Tersangka Yang Terindikasi Berkaitan Pula Tentang Pendiskitan Ataupun Pempelecehan Korang-negara Peribumi Indonesia Definitif Memang Berlangsung Memang Sampel Lanjutannya Terkaitan Pula Kepada Pertemanan Yang Bernama Sosial Media Bigo APK Sosial Media Bigo Yang Baru-baru Saja Muncul Dan Ketrend Di dalam Sosial Masyarakat Indonesia Aktivitas Supernatural Rivalitas Kemusuhan Kedirip Genjang Kediripalian Jokhoa Jawen Indonesia Yang Dinyatakan Mengalami Manipulasi Ataupun Konspirasi Pelecehan Oleh Kalangan Numpri Bumi Keterkaitan Kepemelikan Tanah Air Indonesia Keluarga Negara Peribumi Indonesia Di mana Pembelahannya Ataupun Konferensi Diperlukan Diperlukan Dukung oleh Kalangan Pemerintah Nasional Indonesia Dan Juga Kepolisian Ataupun Pertentaraan MIPT Perkembangan Pengalaman Bullying Supernatural Berlangsung Banyak Orang Di tahun Tahun Melenium Negara Indonesia Merupakan Kedegara Yang Berdaulat Dan Eksis Untuk Status Kepemelikan Tanah Air Atas Nama Orang Orang Peribumi Setempat Orang Asli Indonesia Mana Berkaitan Pula Kepada Contoh Pergaranya Atas Nama Internet ID 666 Irwan Polis Kampu MipT Momen Perkara Supernatural Tahun Tahun Melenium Ini Dinyatakan Definitive Diketapi Dan Dikenali Oleh Kalangan Pemerintah Nasional Indonesia Termasuk Kepolisian Dan Ketetaraan Termasuk Kalangan Keluarga Besar Merdeka Keluarga Bapak Adibana Merdeka Jatisuka Pemilik Aset Aset Secara Nasional Indonesia Autentik Kepemilikan Asetnya Pemilik Tanah Air Indonesia Yang Dinyatakan Belum Pernah Berubah Hingga Tahun Tahun Belenium Ini Masih Tetap Sama Jual Dalam Riwayat Bapak Adibana Merdeka Termasuk Juga Tentang Kepemilikan Bank Rakyat Indonesia Badan Badan Usaha Badan Usaha Badan Badan Negara Termasuk Juga Pertamina Termasuk Juga Universitas Universitas Berstatus Atribut Negeri Dan Swasta Indonesia Dan Juga Termasuk Tentang Autentik Bulayat Sertifikat Dan Juga Kepangkatan Termasuk Juga Tentaran Dan Kepolisian Indonesia Alibana Merdeka Giting Suka Jenderal Besar Pangkostra RPK Pembrangus Gudeta Pancasila Dinyatakan Merupakan Sampel Ataupun Sarsaran Target Utama Dari Aktivitas Supernatural Kevalian Ataupun Kelawanan Laten Di dalam Sosial Bagi Kalangan Non-Pribumi Perongrong Kedaulatan Eksistensi Pancasila Kedaulatan Eksistensi Peribumi Indonesia Di tahun Tahun Meliling Yang Perintisan Eksistensi Perkaranya Telah Dilangsungkan Oleh Internet ID 666 Ruan Kondis Kondis Anak Kandung Dari Bapak Adi Bandar Merdeka Giting Suka Mana Menyangkut Pula Tentang Keuangan Bapak Adi Bandar Merdeka Giting Suka Ketika Pula Keuangan Kepada Nama Irwan Kornel Reward Perkara Terpengganti Kerugian Keuangan Kepada Nama Irwan Kornel Menyatakan 22 Rupiah Akan Terakumulasi Ataupun Tercukupi Termasuk Juga Apabila Pembuktian Konferensi Konferensi Internet 666 Kondis 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 Dapat Dilayakkan Ataupun Diselenggarakan Dan Terkategori Tidak Ngada Ngada Nama 666 Rupiah Kondis 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 Pada Moment Tahun Tahun Melendim Dinyatakan Dibela Untuk Keterkaitan Persamaan Kedutukannya Di hadapan Hukum Internasional Sebagai Warga Negara Pribumi Suatu Negara Yang Berdaulat Dan Exist Kepemilikan Tanah Atas Nama Orang Orang Pribuminya Nama Rupiah Dinyatakan Definitif Tidak Ngada Ngada Dengan Perintisan Eksistensi Perkara Supernatural Yang Dimasukkannya Tentang Konfirmasi Alif Internasional Alien Family Globalnya Definitif Memang Telah Terhubung Dan Bukanlah Konfirmasi Yang Mengadang-adang St. Alien State United State Of Amerika Ataupun Alien Alien Family Yang Lainnya Nama Alien Family Ternyatakan Merupakan Konferensi Konferensi Internet 666 Mereka Discovery Yang Tidak Mengadang-adang Tidak Supa Seperti Internet Internet Hox Selainnya Yang Melecehkan Ataupun Ngaco Banget Secara Pernyataan Ataupun Penampilan Penampilan Mereka Definitif Internet ID 666 Konferensi Mereka Memang Merintis Eksistensi Perkara Supernatural Di dalam Sosial Masyarakat Dimana Terbukti Pula Konspirasi Konspirasi Ataupun Juga Kamuflase Kamuflase Perkara-perkara Mengikutinya Seperti Yang Dimasukkan Oleh Internet 666 Irwan Konferensi Sekarang Perum Nah Merom Konferensi Definitif Menuntut Ganti Kerugian Keuangannya Yang Termasuk Juga Aksesnya Kepada Kepastian Status Bapak Adi Banang Mereka Gitu Suka Sebagai Pemilik Keuangan Ataupun Aset-aset Nasional Indonesia Di Tahun-tahun Beli Dini Terkait Pula Kepada Bank Rakyat Indonesia Ataupun Juga Terkaitan Kepada Bank Indonesia Selanjutnya Ataupun Keterkaitan Kepada Universitas Universitas Beratribut Negeri Dan Suasa Nasional Indonesia Ataupun Keterkaitan Pula Kepada Perusahaan Tambang Minyak Nasional Indonesia Ataupun Keterkaitan Kepada Politik Nasional Indonesia Kontek Menyatakan Itu Termasuk Itu Bapak Adi Banang Mereka Gitu Suka Keuangannya Politik Nasional Indonesia Seperti Anggaran DPR MPR RI Termasuk Anggaran Belanja Ataupun Pembiayaan DPR MPR RI Termasuk Bapak Adi Banang Merdeka Pemilik Aset Nasional Indonesia Ataupun juga Authentic Punya Uang 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 DPR MPR RI Yang baru Saja Terlalu Menyatakan Termasuk Pula Nama Irwan Cornell Sebagai Perintis Eksistensi Perkara Yang Teruji Di Tahun-tahun Melenik Demikian Demikian Pada Momen Keterkubungan Kontek telekomunikasi Berlangsung Ini Dimana Saya Juga Menyatakan Total Nominal Keuangan Yang Dimasukkan Tersebut Tetap Saya bersih Keras Berdasarkan Kontek telekomunikasi Menyatakan Pula 22 Triliun Rupiah Perlu Untuk Disebutkan Dan Bersih Kukuh Lah Karena Keterkaitan Kepemilikan Aset Adibana Merdeka Adibana Merdeka Adibana 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 Akses Ataupun Pendulusan Pemwarisannya Termasuk Kepada Anak Kandungnya Nama Irwan Kornel Yang Mana Juga Terhubung Menyatakan Bahwasannya Bapak Adibana Merdeka Sekaligus Juga Pada Momen Ini Ingin Mengumumumkan Atau Memegasikan Statusnya Sebagai Pemilik Tanda Tangan Dari Aset Aset Secara Naso Indonesia Untuk Pemwarisan Ataupun Penurusan Yang Termasuk Juga Kepada Anak Anak Kandung Yang Lain Seperti Juga Nama Imelda Ginting Suka Sarjana Hukum Magister Humaniora Termasuk Juga Kepada Nama Dewi Maya Ginting Suka Sarjana Hukum Magister Humaniora Termasuk Juga Kepada Nama Jonathan Ginting Suka Sarjana Ilmu Komputer Saya Pernama Rumpornel Telah Menyelenggarakan Konferensi Ini Dan Sekaligus Juga Publikasi Untuk Status Akli Waris Bapak Adib Nam Merdek Ginting Suka Termasuk Juga Kepada Nama Nama Saudara Kandung Saya Seperti Yang Saya Sebutkan Dalam Menit Berlangsung Ini Nama Rumpornel Suka Ataupun Nama Rumpornel Dinyatakan Merupakan Sampel Percontohan Aktivitas Manipulasi Pengalaman Supernatural Di Dalam Sosial Pelecehan Keluarga Negara Peribumi Indonesia Ketekatan Juga Status Pengakuan Existensi Kedaulatan Negara Indonesia Di hadapan Hukum Internasional Setara Sejajar Di mata Hukum Internasional Sama 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 Negara Berdaulat Dan Exist Status Keluarga Negara Peribuminya Sebagai Pemilik Tanah Airnya Sama Juga Seperti Singapura Yang Merupakan Kedudukan Residen Negara Indonesia Termasuk Juga Malaysia Termasuk Juga Brunei Darussalam Ataupun Juga Termasuk Kucing Dan Lainnya Kontek Menyatakan Hal ini Keterkaitan Juga Kepada Merdeka Ataupun Istilah Merdeka 666 Ruang Penis Kafrim Ataupun Namai Ruang Kornel Menyatakan Merupakan Pihak Yang Capable Ataupun Cangkap Hukum Sesungguhnya Berdasarkan Pengalaman Pengetahuan Pemerintah Nasional Indonesia Terkait Konferensi Konferensi Internetnya Internet ID 666 Konferensi Sekaligus Juga Literatur Literaturnya Ataupun Juga Template Banner Internet ID 666 Konferensi Yang Definitif Diakui Teruji Memang Berkronologi Dan Bukanlah Internet Yang Mengasal Asal Tanpa Kronologi Sebab Musabab Di dalamnya Saya Pernama Ron Konel Dinyatakan Merupakan Anak Kandung Dari Sasaran Ataupun Target Aktivitas Supernatural Di dalam Sosial General Adibana Merdeka Gitu Suka Yang Merupakan Pihak Yang Juga Ingin Diangkat Status Ketokoan Historikal Nasional Kepahlawanan Nasional Kemerdekaan Inisianya Pada Tahun Tahun Milenium Adibana Merdeka Merupakan Orang tua Kandung Dari Pemilik 666 Junya Dengan Kontek Konfirmasi Pembuktian Perkara Yang Sudah Dilangsungkan Pada Tahun Tahun Milenium Sejak Tahun 2008 Hingga Tahun 2021 Mana Nama Ron Cornell Dinyatakan Definitif Diketahui Di hadapan Hukum Dengan Konferensi Konferensi Internetnya Termasuk Juga Literatur Literatur Internetnya Ataupun Juga Tentang Banner Template Foto Foto Di dalam Internetnya Definitif Diakui Dan Memang Benar Tidak Mengada Ngada Memiliki Sebab Musabat Keberadaannya Di Internet Hewan Menyakut Juga Tentang Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Supernatural Dalam Kesaharian Kontek Kontekan Telepon Supernatural Yang Dimasukkan Oleh Internet 666 Kodis Kampung Ternyatakan Memang Telah Diterusuri Dan Diakui Memang Terkubung Memang Terkaitan Status Nama 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 Definitif Blog Word Ataupun Pahlawan Internet Global Pahlawan Internet Nama Nama Kodis Kodis Ternyatakan Keterkaitan Pertemanan Yang berjaringan Internet Global Social Media Keterkaitan Penipuan Pertemanan Internet Global Keterkaitan Foto-foto Orang-orang Tidak Dikenal Di dalam Internet Global Aktivitas Manipulasi Pertemanan Melalui Internet Global Yang nyatakan Definitif Memang Berkaitan Pula Dengan Konspirasi Aktivitas Supernatural Di dalam Sosial Rivalitas Ataupun Kelawanan Kemusuhan Yang kemudian Menyangkut Pelecehan Status Kepatriotan Nasional Keluarga Negaraan Orang Peribumi Indonesia Orang-orang Peribumi Indonesia Dengan Juga Kelanjutan Urusannya Kepada Perkara-perkara Yang mengikutinya Seperti Maraknya Usaha Tambal Ban Ataupun Perbengkelan Yang terjadi Di tahun-tahun Persamaan Juga Tentang Sosial Media Bigo APK Secara Bersamaan Pula Prostitusi Ataupun Keterkaitan Kepada Aset-aset Secara Nasional Indonesia Di Sisi Yang Lainnya Tentang Adi Panah Merdeka Gitu Suka Tentang General Pangkostoan Adi Merdeka Pemberangus G30S PKI Penemu Pencetus Dan Pemilik Nama Serta Logo Banyak Lembaga-lembaga Instansi Penyelenggaran Pemerintahan Resmi Indonesia Seperti Bank Rakyat Indonesia Termasuk Juga Nama Dan Logo Universitas Universitas Se-Indonesia Termasuk Juga Bank Indonesia Termasuk Juga PTPN Ataupun Perusahaan Perkebunan Nasional Termasuk Juga Perusahaan Tambang Minyak Nasional Dan Juga Sebagainya Malapun Tidak Menyatakan Adi Bandang Merdeka Definitif Merupakan Poin Terutama Ataupun Sasaran Target Sesungguhnya Dari Aktivitas Supernatural Orang-orang Tidak Bertanggung Di Tahun-tahun Nelini Semuanya Sejak Tahun-tahun Riwayat Bapak Adi Bandang Merdeka Gitu Suka Sendiri Rivalitas Kelawanan Etnik Kostum Suku lokal Keribu Indonesia Dengan Gode Jokhoa Ataupun Gode Wigacang Termasuk Juga Pertemanan Berseru Konspiratif Ataupun Manipulatif Sesamanya Kalangan Non-Pribumi Indonesia Termasuk 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 Kostum Termasuk Orang India Ataupun Istilahnya Orang Kling Orang Hindustan Ataupun Orang India Hindu Ataupun Juga Termasuk Buddha Termasuk Orang Cina Termasuk Buddha Termasuk Dan Orang Kulit Putih Kostum Pernyatakan Terakum Langsung Semua Sesungguhnya Mensasarkan Ataupun Mentargetkan Tokoh Historikal Internasional Dunia Domestik Nasional Indonesia Juga Jenderal Besar Bintang Tujuh Kejorak Adi Bana Merdeka Pemberangus G30S BKI Pemilik Tanah Air Indonesia Authentic Sertifikatnya Pemilik Aset-aset Cara Nasional Indonesia Pimpinan Umum Keluarga Besar Merdeka Lain Daripada Soekarno Ataupun Termasuk Juga Insinyur Soekarno Yang Diisukan Diakui Berstatus Sebagai Anak Kandung Dari Jenderal Sesepuh Pendiri Resimen Pimpinan Keman Lampatan Darat Termasuk Juga Nama Kopassus Dan Juga ABRI Serta TNI Dan Polri Adi Bana Merdeka Ginting Soekarno Kondek Terhubung Menyatakan Bahwasannya Pada Tahun Tahun Lili Demikianlah Beliau Adi Bana Merdeka Merupakan Konspirasi Pelaku Ataupun Tersantar Aktivitas Supernatural Di Dalam Sosial Menyakut Perencanaan Propaganda Termasuk Juga Itu Propaganda Untuk Upaya Upaya Memuasai Tanah Air Indonesia Menduduki Kedaulatan Indonesia Pengejaran Ataupun Juga Mensasarkan Tokoh Historikal Pemilik Tanah Air Indonesia Authentic Lambang Loko Pancasila Bineka Tunggal Ika Termasuk Juga Tentang Nama Indonesia Ataupun Hindu Indonesia Indis Ataupun Juga Indonesia Adi Bana Merdeka Ginting Suka James Bond 007 Bond Contek Menyatakan Demikianlah Nama Irwan Kornel Pula Menjadi Bagian Dari Sasaran Ataupun Berstatus Bagi korban Utama Juga Yang lainnya Juga Pada Tahun Tahun Milenium Keluarga Besar Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka Yang lain Termasuk Juga Saudara Saudara Kandung Seperti Juga Imelda Ginting Suka Sarjana Hukum Magister Komanyora Termasuk Juga Jonathan Ginting Suka Sarjana Ilmu Komputer Dan Juga Dewi Maya Ginting Suka Sarjana Hukum Magister Komanyora Serta Sariban RPK Mama Kandung Dari Nama Irwan Kornel Selatina Purpa Istri Sah Dari Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Suka Tuan Terlal Dinyatakan Memang Menghubungkan Keterhubungkan Secara Sengaja Ataupun Tanpa Sengaja Mensasarkan Mentargetkan Keluarga Besar Jenderal Adi Bana Merdeka Ginting Suka Pimpinan Pemberangusan Gerakan Budeta Partai Komunis Indonesia Demikian Pada Momen Kalender Ini Dimana Nama Nama Rolpondingka Untuk Mengkonferensikan Statusnya Sebagai Penerus Atau Penwaris Untuk Pimpinan Nasional Merdeka Pimpinan Nasional Indonesia Atas Nama Jenderal Jenderal Bintang Kejora Bintang 7 Adi Bana Merdeka Ginting Suka Bersama Keluarga Besar Insinyur Sekarang Sebagai Bagian Dari Regime Dinasti Kepemilikan Tanah Air Indonesia Pemilik Aset Aset Secara Nasional Indonesia Masuk Kepada BUMN Dan Juga Kata Dan Nama Serta Logo Lambang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia Pancasila Nama Indonesia Termasuk Juga Yang Lainnya Seperti PNS Polri TNI Kota Ternyata Termasuk Lain Dan Juga Tentang Mata Uang Rupiah Lisensi Mata Uang Rupiah Kepada Bapak Adi Banang Berdeka Ginting Suka Keluarga Negara Peribumi Indonesia Yang Sungguh Memperjuangkan Ataupun Memupayakan Untuk Eksistensi Kedaulatan Kepemilikan Termasuk Kedalam Alkitab Sejak Masa Diri Masa Yang Sejujurnya Atas Nama Elen Family Global Tuhan Elen Family Tuhan Elen Amrter Dan Juga Perpet Century Nabi Nabi Sejak Masa Diri Masa Termasuk Mereka Kepada Muhammad Termasuk Mereka Kepada Buddha Termasuk Mereka Kepada Jesus Isa Al-Masya Termasuk Mereka Kepada Kingdom Di Dunia Termasuk Mereka Kepada Keisar Imperium Imperor Sejak Masa Diri Masa Termasuk Mereka Kepada Awal Dari Keberadaan Mata Uang Di Dunia Termasuk Mereka Kepada Awal Dari Keberadaan Sains Teknologi Ilmu Pengetahuan Istilah Kata Akademik Istilah Sarjana Istilah Filsafat Ataupun Filosofi Dan Hal-Hal Yang Sejenisnya 666 Iwakon Discovery Mening Terkonfirmasi Mengikut juga Kepada Perihal Tersebut Elen Family Tuhan Di Abak Mening Demikian Terima kasih 666 Iwakon Mening Semua orang Yang menemukan Update Ataupun Juga Informasi Selanjutnya Dan Konferensi Juga Termasuk Dengan ID 666 Iwakon Discovery Melalui Sosial Media Sosial Media Internet Masa Kini Seperti Juga Vigo APK Kembali Juga Dikonfirmasi Dan Termasuk Google Juga Ada Termasuk Juga Facebook Termasuk Juga Youtube Serta Sebagainya Menapun Ternyata Internet Global Juga Perjuangan Ke Negara Indonesia Terkaitan Status Negara Indonesia Termasuk Lah Merupakan Stockholm Untuk Internet Dunia Kontak Konfirmasi Apoyment Kedatangan 666 Di Dunia 22 Trillion Rupiah Atas nama warga negara Peribumi Indonesia Nama Irwan Komel Kontak Konfirmasi Alien MRT Dan Alien Family Names Pada Tahun Tahun Millennium Eksekutor Untuk Eksistensi Perkara Rivalian Kemusuhan Kelawanan Kode Bitreya Kode Cita Kode Anti Kristus Kode Anti Tuhan Anti Alien Human Commanding Ghost Ataupun Konspirasi Agama Agama Pada Tahun Tahun Hindu Buddha Islam Termasuk Kristian Dan Agama Agama Lokal Dan Indonesia Seberi Juga Minggu Becang 666 Mekon Suka Free Demikian Terlebih dahulu Terima kasih Dan Sampai Jumpa Semua orang Dapat Menemukan Update Atau Informasinya Itu Sudah Ya Pada Hari Yang Keenam Allah Menciptakan Manusia Serupa Seturut Segambar Seperti Bapak Di Surka Seperti Putra Sanjur Selamat Dan Seperti Rok Kudus Sungguh Ada Ditulis Di Dalam Alkitab Juga Di Dalam Al-Quran Mana Kontek Menyatakan Di Dalam Kitab Feda Pun Ada Trinitas Kristian Itu Dalam Feda Ada Kitab Hindu Ada Trinitas Kristian Sudah Dikonfirmasi Merupakan Kode Untuk Simbol Mata Uang Kode Abak Melenium Kode Human Commanding Sunggrip Untuk Lanjutan Klaim Kepemilikan Asit Alien Far Atas Dunia Termasuk Juga Kepada Rivalitas Kelawanan Kemusuhannya Human Commanding Gose From Green Alien Far Memiliki Appointment Digital Money Ataupun Uang Digital Termasuk Juga Kepemilikan Internet Global Ataupun Juga Forex Global Termasuk Kena Ketergaitan Digital Money Kepada Alien Far Amin Tuhan Sampai Jumpa Dan Terima Kasih Assalamualaikum Shalom Dan Khom Swantiasu Wodhisatya Thank you Very Much Sampai Terima kasih.